Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya saudara, 8 rumah sakit di Kota Bengkulu bekerjasama dengan pemerintah Kota Bengkulu dalam melayani warga kota yang tidak mampu melalui program BPCS Kesehatan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Dadi Hartor, menyampaikan bagi warga kota yang menderita sakit. Namun tidak mampu biaya berobat tidak perlu takut datang ke rumah sakit dengan menggunakan program Universal Health Coverage atau UHC BPJS Kesehatan. Karena pemerintah Kota Bengkulu sudah bekerjasama dengan 8 rumah sakit. Dadi Hartor menyebut, jika warga ada kendala sebelum berobat, maka bisa menghubungi Dinas Kesehatan Kota Bengkulu di nomor telpon 0736-21072. Untuk warga kota Bengkulu yang berKTT berkulu ataupun guna kakak berdaftar di kota Bengkulu, soalnya di kota Bengkulu, kalau ada yang sakit, silakan saja datang ke rumah sakit. Kita ada kerjasama dengan 8 rumah sakit. Jadi, perobatnya ditanggung oleh UHC, oleh pemerintah Kota Bengkulu, semacam itu. Jadi jangan ragu kalau sakit untuk datang ke rumah sakit untuk perobat. Selain nomor telpon, warga juga bisa menghubungi tim Dinas Kesehatan mulai dari staff, kabit, hingga langsung ke Kadis dan akan segera ditindak lanjuti. Selain itu, jika ada warga yang butuh bantuan penjemputan ke rumah sakit, warga yang sakit di Inkas Kota Bengkulu siap menjemput karena mobil ambulan di setiap puskesmas Kota Bengkulu siap untuk menjemput ke rumah pasien. Tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan.